Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din La khawla wa la quwata illa billahil aliyil alim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube semuanya yang berbahagia Kami doakan hari ini Semua sahabatku dalam keadaan sehat walafiat Dan dalam keadaan senang dan bahagia Karena mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita syukuri semua itu dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin Serta sholawat salam Semoga tercurah keharipan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Nabi yang selalu kita rindukan Syafa'atul Uthman Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya Izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama Ada pun judulnya adalah Khasiat mustajab surat yasin Dan kekuatan ayat 58 Untuk pengabul hajat besar pengamalnya Khasiat mustajab Dari surat yasin itu akan muncul jika kita tahu Dan pernah mendapatkan ijazah untuk mengungkap seperti apa Dan bagaimana cara mengamalkannya Dalam hal ini ada satu petunjuk Yang sangat berguna bagi para pengamal surat yasin Kecuali yang sudah kita ketahui Untuk memohonkan ampunan kepada orang tua kita Kepada kita sendiri Dan kepada orang yang sudah meninggal Disamping itu ternyata Surat yasin itu mempunyai faedah-faedah yang lain Yang patut kita ketahui Dan kita amalkan setelah kita tahu Salah satu yang perlu kami sampaikan adalah Bahwa Nabi pernah bersabda Barang siapa membaca surat yasin Sepenuhnya atau sampai selesai Dan pada saat mencapai ayat 58 Dari surat yasin tersebut Diulang sebanyak tujuh kali Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mempermudah Dan mengabulkan hajat-hajatnya Itu suatu hal yang luar biasa Hadis riwayat Al-Bayhaqi Dalam Sa'abil Iman Yang berikutnya Yang perlu kita ketahui Untuk menguak Kekuatan dari ayat 58 Dari surat yasin Adalah Barang siapa yang membaca Surat yasin Pada pagi hari Maka pekerjaan di hari itu Dimudahkan dengan keberhasilan Dan jika membacanya Di akhir suatu hari Maka tugasnya Hingga pagi hari berikutnya Akan dimudahkan juga Keterangan ini dari Sunan Dari Mi Just 2 Halaman 549 Dari dua hal tersebut Kita tahu Ketika kita mengamalkan Surat yasin Sebaiknya Mengetahui Seluk beluk Bagaimana Supaya Surat yasin itu Bisa Lebih bermanfaat Dan berfaedah Yang besar bagi kita Ada pun Cara mengamalkannya Yaitu Yang pertama Sebaiknya kita Sholat Hajat Dua Rukaat Sholat hajat Dua Rukaat Yang Waktunya Bisa Anda pilih Tapi yang baik adalah Pada sore hari Dan pada Pagi hari Bisa setelah asar Bisa setelah maghrib Bisa Setelah Sholat subuh Atau sebelum Sholat subuh Semuanya Tempat yang Mustahjabat Untuk membaca Cukup dibaca Satu kali saja Kemudian Bertawasul Kepada Yang pertama Kepada Allah Dan Mohon syafat Kepada Rasulullah Yang punya Membaca Al-Fatihah Satu Kali Kemudian Yang kedua Kemudian Ketika membaca Surat Yasin Dari awal Sampai dengan Ayat 58 Maka di Ayat 58 Itulah Kita Membaca Sampai tujuh kali Setelah Membaca tujuh kali Kemudian Sampaikan Apa yang Menjadi maksud Kita Apa yang Kita inginkan Dengan hajat Besar kita Sampaikan Kepada Allah Setelah itu Kemudian Lanjutkan Membaca Sampai dengan Terakhir Setelah itu Setelah Akhir Akhir juga Dengan doa Kita Minimal Kita berdoa Adalah Ta'awud Basmalah Hamdalah Kemudian Solawat Kemudian Doa kita Doa kita Yang Bisa mencakup Semua Keperluan manusia Yaitu Allahumma ini As'al kal huda Wat tuko Wal afa Wal gina Lanjutkan Dengan Rabbana atina Fit dunia khasanah Wafil akhirati khasanah Wakina Adha banar Setelah itu Kemudian Tutup Kemudian Doa Dengan Bahasa Daerah Anda Bahasa Sehari-hari Anda Agar Bisa meresap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Satu Keinginan Bahwa Apa yang Kita ingin Itu Adalah Menjadi Kebutuhan kita Kita butuh Sama Allah Kita merasa hina Di hadapan Allah Kemudian Mintalah Apa yang Kita inginkan Demikian Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan berkah Bagi kita Yang mengamalkan Dan Barangkali Apa yang kami Sampaikan Ada kesalahan Ada kesalahan Atau Itu tentu Datang dari kami Dan Barangkali Ada benarnya Itu Allah Yang punya Akhir Akhir kalam Bilahi taufiq Wal hidayah Wal inayah Wal barakah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.